Saya tidak suka atau enggak setuju kalau seseorang itu tidak menikah, tapi alasannya adalah kecewa, kepahitan, atau trauma. Jadi setelah pacaran sekali, dua kali, tiga kali, empat kali putus, atau satu kali putus, tapi putusnya mengenaskan. Sudah persiapan, sudah tunangan, bahkan undangan sudah beredar, hotel sudah dibuk, tinggal kurang beberapa hari putus gitu ya. Saya kemarin baru mendengar orang tinggal dua hari putus. Nah itu mungkin akan menjadi peristiwa yang sangat traumatis. Lalu berkata, aku tidak mau menikah. Maka saran saya, buang kecewa, buang kepahitan, bangkitkan kembali harapan, carilah pasangan hidup, dan menikahlah. Kecuali Anda sudah pulih, Anda sudah bangkit, lalu akhirnya Anda mengambil keputusan tidak menikah. Tapi kalau itu menjadi motivasi awalnya, maka tidak ada jodoh karena Anda yang membuat sendiri tidak punya jodoh. Maka Anda harus menjadi orang yang kalau toh tidak menikah, itu karena Tuhan, atau karena mencintai sesama.